Calon Wakil Bupati Giyanyar periode 2018-2023, Pandai Istri Maharani Prima Dewi, melakukan pencoblosan di kampung halamannya di TPS 3 Banjar Pandai Kelurahan Beng Giyanyar. Politisi Partai Demokrat ini datang ke TPS bersama keluarga dan berharap pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati Nurani. Calon Wakil Bupati Giyanyar yang diusung Koalisi Giyanyar bangkit KGB. Pandai Istri Maharani Prima Dewi menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Berpusa di Sepekeraman Beng Giyanyar. Bendara di PC Demokrat Giyanyar yang akrab di Sapa Gek Rani tersebut berpasangan dengan Calon Bupati Giyanyar, Cokor De Raka Kertiase, dengan nomor urut 1 diusung Koalisi Giyanyar bangkit KGB. Politisi Giyanyar ini datang ke TPS sejak pagi yang didampingi orang tua dan keluarganya. Maharani mengatakan Fiyaknya tidak terlalu banyak memasang target, namun membiarkan seperti air mengalir karena tim pemenangan sudah bekerja dengan maksimal. Seri Kandi dari Giyanyar ini berharap Fiyaknya dapat mencari kaum perempuan agar menduduki posisi penting termasuk orang nomor 2 di Kabupaten Giyanyar, periode 2018-2023. Pacar Katibau tetap menjaga suasana kondusif dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati Nurani. Kalau saya sih gak pasang target, tapi harapan saya pemilu Kada di Giyanyar dan di Bali dapat berlangsung dengan damai dan kondusif. Saya gak pakai pantau-mantau. Kita udah menyerahkan itu dengan tim pemenangan, jadi mudah-mudahan juga teman-teman di partai koalisi bekerja dengan sangat baik. Saya sih menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Giyanyar, terutama kaum perempuan, mari kita gunakan hak pilih kita, memilih sesuai dengan hati Nurani dan menghindari pragmatisme. TPS 3 Banjar Pandi bersama TPS 2 Banjar Triwangsa bertempat di Wantilan Desa Bekeraman, Beng Giyanyar. Di TPS 3 terdaftar 506 orang pemilih tetap, sedangkan TPS 2 terdaftar 509 orang pemilih tetap. Sejak pagi masyarakat tampak sangat antusias menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Artaya Bali TV